Hai apa kabar guys gimana bol mantapkah bro kita langsung saja guys langsung aja nih Hai one two three four aplikasi kongruensi kalau kita kemarin belajar tentang kongruensi lagi beserta sifat-sifatnya karena kita belajar aplikasi kongruensi ya Nah untuk modulo 9 misalnya ya perhatikan hal berikut guys 10 pangkat berapapun ya kan yang bilangan asli ini selalu dia kalau dikurang satu ia merupakan 9 9 9 9 9 begitu ya atau habis dibagi 9 artinya 10 pangkat berapapun ini itu kongruensi 1 modulo 9 nah akibatnya kalau kita punya 800 ya 800 itu sama dengan 8 kali 100 modulo 9 karena 10 ini kongruensi 1 maka kita bisa ganti 10 ini dengan satu disini ya jadi 8 nah dengan cara yang sama 20 ini adalah 2 kali 10 10 kongruensi 1 lagi modulo 9 jadi sama dengan 2 Hai artinya 820 ini kongruensi 8 ditambah 2 Hai kongruensi 10 dan 10 itu kongruensi 1 modulo 9 Hai nah Hai apa nih eh kesimpulannya suatu bilangan akhir akibatnya suatu bilangan habis dibagi 9 jika setiap digitnya jika dijumlahkan merupakan kelebatan 9 di obromon di obromon Hai nah jadi melihat suatu bilangan itu bisa dihabis dibagi 9 itu jika setiap digitnya jika dijumlahkan Hai saya jumlahkan ya nah kemudian suatu bilangan habis dibagi 4 apabila jika dua digit terakhir merupakan Kelipatan 4 Satu bilangan habis dibagi 6 jika bilangan tersebut Habis dibagi 2 dan habis dibagi 3 Apalagi nih Perhatikan hal berikut 10 kongkrongan 1 modulo 11 Eh kongkrongan negatif 1 ya Nah Akibatnya awal 236 Di modulo 11 kan Ini 10 jadi Negatif 1 Akhirnya 2 dikurang 3 tambah 6 modulo 11 Satu bilangan Bisa dibagi 11 Atau 11 itu Merupakan faktor dari 1 bilangan Jika selisih osilasi Apa ya Jadi selang-seling guys Selang-seling Selang-seling selisihnya itu Tiap dikitnya itu habis dibagi 11 Ingat nih guys Selang-selingnya ingat ya Selang-selingnya itu dari kanan Jangan bukan dari kiri ya Ya kalau kalian mau Menghitung ini bisa pakai ini sih Nggak masalah sih Pakai cara yang ini Nah lihat ini Pakai cara yang ini Kalau hasil akhirnya ini Habis dibagi 11 Berarti dia merupakan Kelipatan 11 Oke guys Gampang ya Nah itu dia Habis nih Kayaknya itu aja sih Aplikasi penguruan sih Kalau ada pertanyaan Mungkin nanti bisa Bisa didiskusikan ya Thank you for watching Thank you Terima kasih.